Islamic Community Development mempersembahkan Jangan lupa subscribe ya Like, Comment, dan Share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya di dalam channel ini Kali ini kita akan mengulas Profesor-profesor dalam bidang ilmu dakwah Yang bernaung di fakultas dakwah dan komunikasi Atau penyebutan lain Tentu pengetahuan kita kepada profesor-profesor Di bidang ilmu dakwah Akan sangat bermanfaat untuk menambah Dan membuka wawasan kita Dalam bidang ilmu dakwah Secara jenjang akademis Seorang profesor tentu sudah teruji Bahwa beliau pakar ahli matang keilmuannya Terutama di bidang ilmu dakwah Kadang-kadang kita lebih senang mengutip pendapat profesor Lain di bidang ilmu ilmu dakwah Padahal kita akan menulis tentang bidang ilmu dakwah Akhirnya Akhirnya apa yang kita tulis itu Kadang-kadang tidak sejalan dengan Apa yang sudah digagas oleh profesor-profesor tersebut Saya tegaskan sekali lagi bahwa Kita perlu mengutip pendapat para profesor di bidang ilmu dakwah Ketika kita menulis tentang ilmu dakwah Lalu pertanyaannya Siapa saja sih profesor-profesor di bidang ilmu dakwah Hari ini akan saya sampaikan Sepuluh rekomendasi profesor di bidang ilmu dakwah Yang hari ini Kalau kita menulis tentang bidang ilmu dakwah Harus kita citasi Harus kita kutip pendapat mereka Pertama yang saya rekomendasikan adalah Profesor Salma Danis Ini dari Uwin Imam Bonjol Padang Karya-karya beliau Itu sudah saya kumpulkan di dalam digital library saya Kajian-kajian beliau itu memang tentang ilmu dakwah Yang ini Contohnya ini Ada bangunan teologi dakwah Islam Pilsafat dakwah Kembali ke akar rumpun metode dakwah Metode dakwah dalam perspektif Al-Quran Metode dakwah dalam surat An-Nahal Beliau memang fokus menulis tentang ilmu dakwah Yang kedua Profesor yang saya rekomendasikan Adalah Profesor Awis Karni Ini juga bidang ilmu dakwah Karya-karya beliau Ini tentang ilmu dakwah Sistem informasi Islam Dan Sosiologi dakwah Ini bisa nanti kita telusuri ke Google Sekolar beliau Yang ketiga Profesor yang saya rekomendasikan adalah Profesor Andi Faisal Bakhti Itu adalah profesor bidang ilmu dakwah dan komunikasi Di Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta Beliau ini Sangat populer sekali Di Sekolah Pasca Sarjana Uwin Sharif Hidayatullah Jakarta Pengampu Mata Kuliah Dakwah Komunikasi Dan Pembangunan Sosial Fokus beliau adalah komunikasi Islam Beliau menulis tentang komunikasi dakwah Dan juga civil society Yang keempat Profesor yang saya rekomendasikan adalah Profesor Muhammad Ali Aziz Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Program studi beliau Hombesnya di komunikasi dan penyiaran Islam Karya-karya beliau bisa ditelusuri ke Google Sekolar Nanti silahkan dipelajari Terutama buku fenomenal beliau adalah Ilmu Dakwah Kemudian Profesor yang kelima Adalah Profesor Abdullah Dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Beliau juga berhombes di komunikasi dan penyiaran Islam Nah ini ya Buku Profesor Abdullah Ini sangat luas sekali pembahasannya disini Ilmu dakwah Ada kajian ontologi, epistemologi dan aksiologi juga Bahkan sampai ke aplikasi dakwah Profesor yang keenam Yang saya rekomendasikan adalah Profesor Dindin Solahuddin Beliau berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung Berhombes di manajemen haji dan umrah Karya-karya beliau di bidang ilmu dakwah Bisa ditelusuri ke Google Sekolarnya Ini karya beliau ada dakwah kontekstual Dakwah moderat Kemudian Profesor yang ketujuh Yang saya rekomendasikan adalah Profesor Fahrul Rozi Berasal dari Universitas Islam Negeri Mataram Berhombes di program studi komunikasi dan penyiaran Islam Beliau inilah mahasiswa dari Prof. Andi Faisalbakti Yang sudah saat ini telah menjadi Profesor pula Saya menemukan disertasi beliau Di Uwin Syarif Hidayatullah Tentang pesantren Tuan Guru dan perannya di dalam Pemberdayaan masyarakat Di Lombok Nah waktu itu Prof. Andi menjadi salah satu promotor Dari Prof. Fahrul Rozi Karya-karya Prof. Fahrul Rozi Itu sangat banyak dan juga kajiannya kontemporer Ini beberapa karya Prof. Fahrul Rozi Tentu pertama ada disertasi beliau yang bisa didownload di Repository Sekolah Pasca Sarjana Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta Lalu ini artikelnya kalau mau membaca simpel dari disertasi beliau inilah Simpelnya Tuan Guru dan Perubahan Sosial di Lombok Dan ini buku beliau Model-model dakwah di era kontemporer Penting untuk kita kutip juga di dalam menulis bidang ilmu dakwah Terutama dalam menulis skripsi, tesis Apalagi artikel-artikel ilmiah dosen-dosen fakultas dakwah Yang mencoba untuk menulis ilmu dakwah ini Direkomendasikan untuk disitasi Kemudian Profesor yang ke delapan Yang saya rekomendasikan adalah Profesor Nur Syam Dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Home base beliau di program studi pengembangan masyarakat Islam Karya-karya beliau juga banyak dalam bentuk buku dan artikel Yang bisa ditelusuri secara langsung ke Google Scholar beliau Baik kita masuk kepada Profesor yang ke Sembilan Yang saya rekomendasikan adalah Profesor Mahmuddin Dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Beliau berhome base di program studi manajemen dakwah Memang karya-karya beliau menulis tentang ilmu dakwah dan juga manajemen dakwah Ini juga dapat langsung ditelusuri ke Google Scholar beliau Terakhir Yang ke sepuluh Profesor yang saya Rekomendasikan untuk dikutip adalah Profesor Mohyiddin Saya perhatikan di dalam historis perkuliahan Beliau mengampu ilmu dakwah Ini dasar-dasar ilmu dakwah Ada juga metodologi dakwah Itulah sepuluh profesor di bidang ilmu dakwah Yang saya rekomendasikan Karya-karya beliau ini Baik artikel buku dan juga Makalah-makalah beliau di Proceding Itu sangat bagus Untuk kita jadikan Kutipan dan citasi di dalam menulis Karya ilmiah Terutama di bidang ilmu dakwah Demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terutama di bidang ilmu dakwah